Intro Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, meninjau pelaksanaan kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, Dr. F. S. Suharjo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yang merupakan hasil kerjasama pangkalan utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon dengan Yayasan Salaf Sklep Center Makassar pada Sabtu 12 Maret 2022. Kegiatan tersebut diawali dengan screening pemeriksaan fisik, fototoraks, laboratorium, dan pemeriksaan oleh dokter spesialis guna menentukan pasien yang memenuhi kriteria untuk dilaksanakan operasi. Untuk diketahui kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari, yang dimulai dari tanggal 9 sampai dengan 12 Maret 2022. Turut mendampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ketua Korcap 9 DGA 3 Widya Sai telah tukang Sina, dengan secara langsung meninjau kegiatan operasi dan melihat pasien yang telah dilaksanakan operasi, serta menjalani perawatan untuk pemulihan. Selain meninjau pada kesempatan tersebut juga mereka turut memberikan semangat kepada para pasien, serta memberikan bingkisan. Dengan mengerahkan ahli dari Yayasan Salaf Sklep Center Makassar dan tim dari Rum Ketal Dr. FX Suharjo Ambon, sampai hari keempat pelaksanaannya, sebanyak 28 pasien dioperasi yang tidak hanya berasal dari Pulau Ambon, tapi juga datang dari luar Pulau Ambon. Sementara bagi penderita bibir sumbing yang belum memenuhi syarat untuk dilaksanakan operasi, akan dilaksanakan penjatualan ulang. Turut hadir dalam kegiatan, Pembina dan Ketua Yayasan Salaf Sklep Center Makassar, Pengurus Korcap 9 DJA 3, beserta tamu undangan. Diharapkan kegiatan bakti sosial ini dapat menjadi bentuk pelayanan bagi masyarakat Meluku, khususnya penderita kelayanan bibir sumbing dan celah lelangit, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Supaya jadi kuat juga ya, sampai jumpa di video selanjutnya.